Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Ya sahabat korea muslim kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan yang sudah kami siapkan Dan akan kita jawab dan kita bahas bersama-sama dengan para narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat akih dalam ilmuannya Ya sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama Terlebih dahulu saya ingin menyapa ya Pada sahabat korea muslim apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Olavia Di akhir tahun 2022 ini Ya jangan yang aneh-aneh lah pokoknya ya Ya ikut-ikut kita merayakan yang bukan memang bagian dari agama kita Tidak perlu kita mengikuti tren Modern dan lain sebagainya Biar kelihatan gaul dan lain sebagainya Itu tidak perlu kita ikuti ya teman-teman Kita tetap harus jaga Seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi Kesalam TV peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, berapa lama sebaiknya jarak setiap anak dalam Islam Antara anak pertama, kedua, dan seterusnya? Mohon pencerahannya Ustadz Pembatasan mengenai tentang keturunan secara hukum tidak ada Apakah batasan jarak antara anak pertama dengan anak kedua Apakah ada secara mutlak menurut hukum syari'i? Maka dikatakan tidak ada Karena kata Rasulullah SAW Dalam hadisnya dikatakan Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam Maka kata Rasulullah Hendaklah kita menikahi wanita-wanita yang punya kasih sayang Dan wanita-wanita yang banyak anaknya Dalam artian dia memiliki keturunan yang subur Menunjukkan di sini Dalam hadis ini dikatakan Kita diperintahkan untuk memperbanyak anak Nah apakah banyak anak adalah tanpa jeda Ataukah dengan jeda? Sebagian para ulama Berdasarkan hukum fikih dikatakan Bagaimana cara untuk yatim rodo'ah Bagaimanakah cara menyapih Anak yang ketika menyusui Maka dikatakan dalam hukum fikih dikatakan adalah dua tahun Selama sudah dua tahun Maka dikatakan Maka dia hendaklah disapih Atau dihentikan dari air susu ibunya Bahkan juga dikatakan hukum fikih Bagaimana seseorang bayi Laki-laki Yang belum makan apa-apa Kecuali dengan asi ibunya Yang usianya dikatakan dalam fikih adalah dua tahun Menunjukkan di sini kalimat dua tahun Menunjukkan ada sinyal Efektifnya Bagi seorang yang melahirkan Kapan kah kemudian akan memiliki anak selanjutnya adalah Dua tahun Jadi Mencukupkan asinya selama dua tahun Setelah itu Kalau mau ditambah adalah ditambah Tapi pada asal yang dikatakan Tidak ada pembatasan Apakah mau setelah satu tahun Kemudian dia buat Berusaha untuk hamil lagi Apakah boleh? Maka secara hukum boleh Dan ini perkara mubah Wallah ta'ala musuh Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Jadi teman-teman ternyata Secara mutlak Sebenarnya tidak ada aturan Atau tidak ada ketentuan Batasan tertentu dalam Jarak Antara anak pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Jadi itu tidak ada Ketentuan ya teman-teman Namun dalam Apa namanya Dalam Kajian Viki Bahwasannya seorang anak Seorang anak Ketika dia baru lahir Itu paling tidak Dia harus menerima asis Selama Dua tahun Nah jadi Dalam kajian Viki Seolah-olah ini Asi dua tahun ini Merupakan sinyal Merupakan antara jarak Anak dari anak pertama Ke anak kedua Ya Seperti itu teman-teman Jadi Memang sebenarnya Tidak ada ketentuan mutlak Tapi Dengan adanya Apa namanya Informasi Bahwasannya Anak itu paling tidak Dia menerima asis Selama dua tahun Ini menjadi Sinyal Bahwasannya dua tahun itu Jarak yang paling ideal Ya Wallah alam ya teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustad Ustad Apa hukum imunisasi Dalam Islam Mohon pencerahannya Ustad Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustad Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustad muslim ya Pembahasan mengenai Apa namanya Lupa saya tadi Mengenai Oh jarak setiap anak Jarak setiap anak Antara anak pertama Kedua dan seterusnya Nah buat teman-teman yang memang Programnya KB ya Keluarga besar Nah ini mungkin Bisa Mengikut Atau mungkin Didiskusikan kembalilah Seperti itu Atau tanya kepada Para dokter Yang memang Sehatnya Atau baiknya Seperti apa Tadi sudah disampaikan oleh Ustad muslim Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Nanti kita akan membahas Tentang sebuah Apa ya Tentang membahasan kesehatan Teman-teman Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa hukum imunisasi Dalam Islam? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa alihi wa alihi Imunisasi dalam Islam ini Diapakan ya Diperdebatkan oleh para ulama Ada pro ada kontra Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak Tapi perlu kita berikan Semacam muqdimah pengantar Imunisasi Ataupun mungkin vaksin Dan lain-lain Ini kan merupakan salah satu usaha Yang dilakukan oleh manusia Untuk pencegahan kita katakanlah Penyakit Atau apapun itu Virus-virus gitu kan Dan memang Bahwa tindakan preventif Itu lebih baik daripada Daripada mengomong Nah Dari dua pendapat ini Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak Saya secara pribadi Contoh kepada pendapat Yang mengatakan Bolehnya kita menggunakan Imunisasi Atau paksin itu Dengan catatan-catatan Pertama memang Pertimbangannya adalah Kenapa ini jadi boleh Pendapat yang mengatakan boleh Apa pertimbangannya Pertimbangannya ada beberapa hal Pertama Bahwa memang telah dilakukan penelitian Oleh para ahli Khusus dari tim medis Bahwa memang Vaksin itu Ataupun imunisasi itu Itu dibutuhkan Diperlukan Jadi tidaklah Ujuk-ujuk gitu ya Tiba-tiba aja ini perlu Enggak demikian Ini sudah melalui Dirosah ilmiah Itu Apa namanya Penelitian yang sangat ilmiah Bahwa memang Imunisasi lah itu namanya Vaksinkah itu namanya Itu yang perlu dibutuhkan Dan itu sebagai Satu usaha Untuk mengobati satu penyakit Itu satu hal Yang kedua Terkait dengan benda najis Yang mungkin dipakai Karena itu biasanya Tudingannya ada lemak babi lah Ada ininya gitu kan Ada yang lain-lain gitu kan Nah kata para ulama Ini sudah melebur dengan Dengan benda-benda yang lain Sudah melebur Dengan benda-benda yang lain Jadi ini istilahnya Ada istihalah Perubahan benda itu Atau istihlak gitu kan Maka Tidak lagi dia Sebagai zatnya Dan sudah berubah Maka hukumnya pun berubah Demikian kata para ulama Jadi intinya bahwa Kalaupun ada benda-benda najisnya Dia sudah istihalah Sudah berubah Sudah istihlak dia Begitu Itu alasan yang kedua Alasan yang ketiga Ini adalah sesuatu yang Sesuatu yang darurat gitu Dan kaedah mengatakan Yang darurat-darurat itu Membolehkan sesuatu yang diharamkan Betul Darurat itu juga diukur Dengan keadaannya Betul Tapi kan sesuatu yang darurat Yang keempat pertimbangannya Bahwa Belum ditemukan Obat yang sifatnya mubah Untuk menggantikan Imunisasi atau vaksin tadi Begitu Jadi belum ditemukan Mungkin nanti suatu hari nanti Dengan Ketinggian teknologi Diberikan oleh Allah Kemudahan bagi para penitir Bagi para ahli Menemukan obat yang Halal murni Maka tidak ada masalah Sebagai ganti Daripada imunisasi Atau vaksin Tadi itu Yang berikutnya adalah Terkait dengan Yang kelima pertimbangannya adalah Memang ini satu kemudahan Dalam syariat Sesuatu yang dimudahkan Karena memang Untuk keperluan Untuk kebutuhan Dan keperluan Umat manusia Intinya bahwa Dengan pertimbangan Disebutkan ini tadi Maka pendapat yang mengatakan Boleh Saya lebih tondong Dan saya lihat Ini lebih kuat Pendapatnya daripada Yang tidak membolehkan Allahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ternyata imunisasi itu Apa ya Ada yang Berpendapat boleh Ada yang tidak boleh Nah jadi Kalau yang boleh itu Nah ini ada catatan-catatan Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Roshid Bahwasannya Kalau yang boleh itu Yang pertama Jika sudah diteliti Dan memang Benar-benar diperlukan Untuk melakukan vaksin Atau imunisasi ini Ya Jika memang kita sudah Kita teliti Dan memang itu Dampaknya memang harus Kita lakukan Maka ini Tafadol Boleh teman-teman Kemudian yang berikutnya adalah Kalaupun Memang yang menjadi kontra inilah Khawatir adanya Najis ya teman-teman Atau ada kandungan-kandungan Yang memang Tidak dimenarkan Namun kata para ulama Jika ada zat yang menunggu najis Maka itu sudah melebur Dia teman-teman Saya juga kurang begitu paham Di media seperti apa Namun kata para ulama Bahwasannya Ketika ada zat yang mengandung najis Maka dia sudah melebur Bercampur dengan zat-zat yang lain Nah yang berikutnya adalah Catat yang ketiga Ini yang tidak kalah penting teman-teman Bahwasannya Yang darurat itu Lebih utama Karena keadaan teman-teman Jadi karena itu sifatnya darurat Dan karena keadaan yang memang mengharuskan Itu dibolehkan Dan yang terakhir adalah Jika memang belum ditemukan Solusi lain Selain imunisasi atau vaksinasi Nah jadi boleh teman-teman ya Dengan catatan-catatan tadi yang disampaikan Ya semoga terserahkan dan menjawab teman-teman Dan nanti akan kita lanjutkan di segmen ketiga Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz Siapa saja Yang berhak memandikan jenazah perempuan Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua pembahasan ya Terkait tentang jarak antara anak pertama Anak kedua dan seterusnya Kemudian tadi yang segmen kedua adalah Hukum imunisasi dalam islam Yang tadi sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustaz muslim dan Ustaz rasyid Insya Allah ya teman-teman Buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang Fardu kipayah jenazah teman-teman Namun itu banyak ya teman-teman ya Fardu kipayah tentang jenazah itu banyak Tapi ini ada satu pertanyaan Di salah satu antara Fardu kipayahnya Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Wabilantum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya baik langsung aja Di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Siapa saja Yang berhak memandikan jenazah perempuan Mohon pencerahnya Ustaz Memandikan jenazah salah satu kewajiban kita Terhadap orang yang sudah meninggal dunia Atau ya mungkin kita sering menyebut dengan Fardu kifayah di masyarakat kita Ada empat kewajiban kita terhadap Saudara kita yang sudah meninggal dunia Ataupun meninggal dunia Yang pertama ialah kita memandikannya Yang kedua ya kita menghafankannya Yang ketiga kita mensholatkannya Yang keempat ialah kita menguburkannya Ini kewajiban kita Maka sebagian saja melakukannya Maka lepaslah dosa dari semua orang yang ada dekat situ Atau berada di kampung tersebut Ini harus kita lakukan Nah berkaitan tentang masalah mandi jenazah Sebenarnya sudah diajar oleh Nabi SAW Cara yang benar Bukan cara yang dibuat-buat Tapi bagaimana kita bisa mencontoh Nabi bagaimana memandikan jenazah Nah termasuk juga ya Tentang masalah siapa yang berhak memandikannya Tentunya yang lebih berhak memandikannya Ialah ya orang yang tahu Tata cara mandi jenazah yang benar Bukan dibuat-buat Tapi dia tahu berdasarkan dengan ilmu hadis yang dia baca Bagaimana praktek memandikan jenazah Yang Nabi ajarkan Ataupun para sahabat sebutkan Kemudian dia bisa mengamalkannya Memandikan jenazah setuju dengan ilmu tersebut Ini yang paling utama Kemudian yang kedua ialah Sesuai dengan jenis kelaminnya Artinya kalau perempuan yang meninggal Maka perempuan juga memandikannya Kecuali antara suami dan istri Ketika mereka sudah berwasiat Umpamanya kalau aku meninggal dunia Kami memandikanku ya Begitu Ini gak masalah Nah hanya saja di Indonesia Yang kita saksikan Yang kita lihat Orang pada heboh melihat Orang ketika dimandikan Padahal ini gak boleh Orang yang meninggal dunia itu Hak dia Ataupun Kehormatan dia Sama seperti dia itu ketika masih hidup Artinya Ketika dia malu Mereka dia mandi Ditengok orang Atau orang dia tersingkap Maka tak boleh pula kita menyingkap auratnya Tak boleh pula kita melihat dia ketika sedang dimandikan Ya Maka yang memandikannya Sajalah yang berhak untuk itu Terutama kalau wanita dengan wanita Laki-laki dengan laki-laki Kecuali memang Ya Umpamanya yang meninggal adalah ibu mereka Maka si anak laki-laki yang mungkin memiliki tubuh yang besar Yang kuat Ikut memandikan Mereka gak masalah Ya Dengan syarat sekali lagi Tetap menjaga kehormatan si main Jangan sampai tersingkap auratnya Jangan sampai terlihat Dia auratnya Ataupun dikhawatirkan Iyalah aib-aibnya Dibongkar oleh orang yang memandikan tersebut Ini gak boleh Ya Dan kita juga jangan keipuan Ketika ada orang yang dimandikan Dia meninggal Dimandikan Kita Mengintip Melihat gak ada hikmahnya Gak ada pelajaran dapat kita ambil disitu Kecuali memang kita menimbulkan rasa takut Dalam diri kita Menambah keimanan kita Maka silahkan Tapi terkadang orang menyaksikannya Bukan mengambil ibroh disitu Bahwa Kalau dia juga akan dimandikan seperti itu Meninggal dunia Maka bagaimana persiapan dia Untuk menghadapi kematian Itu seharusnya ibroh yang kita ambil Ya Tapi kalau sekedar Ya ingin melihat Dan bahkan kalau melihat sesuatu yang Gak baik Diceritakan kepada orang Ini haram Dan hukumnya adalah Haram Ya Maka disini Ya Kita harus memperhatikan Dalam memandikan dinajah Maka andalah berusaha kita menutupinya Jangan pula Ya terang-terangan Di hadapan orang lain Kita memandikan Dinajah tersebut Dan keluarga tentunya Lebih berhak lagi Karena apa Mungkin bisa menutupi aib Kalau terdapat aib Yang mereka Dapati ketika Sedang memandikan dinajah Wallahu ta'ala Iya Syekran jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah memang terkait Memandikan jenazah Ini perempuan Ini tidak boleh ngasal ya Teman-teman ya Maka Yang pertama kali yang harus Memandikannya adalah Orang yang mengerti ya Orang yang mengerti tentang Fardu Kifaya Terkait tentang Jenazah tersebut ya Dalam hal ini Memandikan jenazah Nah kemudian yang berikutnya adalah Ini harus sesuai dengan Jenis kelaminnya Jadi kalau jenazahnya perempuan Yang mandiin ya perempuan Kalau jenazahnya laki-laki Yang mandiin juga Laki-laki Namun tadi ada Catatan bahwasannya Ini boleh Apabila yang memandikan itu Suaminya Iya Dengan catatan ini juga Ada wasiat dari Si Sebelumnya Dari Si Mai perempuan tadi Sebelumnya mungkin Ketika masa hidupnya Dia berwasil bahwasannya Ketika nanti dia meninggal Yang memandikan jenazahnya Adalah Suaminya Nah ini dibolehkan teman-teman Suaminya ya Bukan Apa namanya Bukan yang lain Bukan laki-laki yang lain Namun Suaminya Nah semoga tercerahkan teman-teman Dan ini menjadi ilmu baru juga Buat saya pribadi Dan teman-teman disini Sebelum saya akhiri ya Teman-teman Ini sudah di penghujung Episode 85 Saya ingin mengajak kembali Dan mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Hal Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Keparatu Majelis Semana ke Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!